Intro Ya, Pemirsa Badan Nasional Narkotika Provinsi atau BNNP Kalimantan Utara Senin pagi melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 20 kg. Pemusnahan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional atau HANI 2021. Bertempat di halaman kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Utara. Senin pagi digelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 20 kg. Barang bukti 20 kg sabu yang sebelumnya dibungkus dalam plastik kemasan teh ini merupakan hasil pengungkapan yang dilakukan BNNP Kaltara dari kasus penyelundupan narkotika antar negara di mana sabu tersebut berasal dari Malaysia dan akan dibawa ke Sulawesi Tengah melalui jalur perlahiran Kaltara dengan menggunakan kapal barang dan penumpang. Pemusnahan barang bukti sendiri dilakukan langsung oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Kepala BNNP Kaltara Samudi, Perwakilan Bejukai, Bandara, Lantamal 13, serta unsur kepolisian dan masyarakat. Kita laksanakan pemusnahan barang bukti. Nah barang bukti yang kita musnahkan, jadi totalnya ada 20 kg lebih jenis sabu ya, narkoba jenis sabu. Nah ini narkoba yang kita musnahkan ini, ini hasil tangkapan pada bulan Mei yang kemarin. Itu ada tujuh tersangka, satu itu nakoda, yang enam itu adalah anak buahnya atau ABK. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dari tujuh tersangka ini, kita kenakan pasal 114, jumlah 132, kemudian suksesnya 112, 1935 tahun 2009. Yang ancamannya itu minimal 5 tahun, kemudian maksimal itu 20 tahun atau lebih. Sementara itu pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 20 kg ini. Terlebih dahulu dilakukan uji laboratorium oleh petugas Labkes Datarakan, dan kemudian dimusnahkan dengan dimasukkan ke dalam air untuk kemudian dibuang. Pada pemusnahan kali ini, tujuh orang pelaku yang terlibat dalam upaya penyelundupan barang haram tersebut juga turut dihadirkan.